Anda akan menyaksikan topik terkini spesial Mudik Yu 2024, disponsori oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini spesial Mudik Yu. Bersama saya Aziz Aryat, langsung dari Simpang Jomin, Jawa Barat. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di Simpang Jomin saat ini memang terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Nah, memasuki H3 setelah lebaran, saat ini Simpang Jomin memang sudah mulai terlihat arus mudik dari arah Jawa yang didominasi oleh kendaraan Arroda 2. Meski begitu memang peningkatan kendaraan belum nampak terlihat. Dan Simpang Jomin ini memang bisa dibilang menjadi salah satu simpang pertemuan antara para pemudik yang melakukan arus balik dari arah Jawa dan juga Jawa Barat. Dan ini menjadi salah satu titik yang berpotensi mengalami kemacetan. Dan untuk mengetahui seperti apa kesiapan dari pihak kepolisian untuk menyambut ataupun mengantisipasi kemacetan yang ada di Simpang Jomin ini, sudah bersama saya yaitu Bapak Kapolsek Kota Baru yaitu Ibtu Soehrlan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Pak mungkin sedikit ingin bertanya Pak terkait persiapan menyambut arus balik di 2024, mudik 2024 ini Pak. Gimana Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk persiapan-persiapan kita menyambut arus balik. Rekayasa yang kita lakukan untuk kelancaran daripada arus balik di mana dari arah Cirebon ke arah Jaya itu kita satu jalurkan. Kemudian untuk yang dari arus mutiara, dari arus mutiara itu kita belokan ke kiri, kita arahkan ke arah Cikampek. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, selamat bertugas kembali. Ya Pak Mirsa, untuk mengetahui pantauan arus balik di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, sudah ada rekan Yustinus Bagus dan Yodia Wiwaha yang siap melaporkan. Silahkan Bagus. Ya terima kasih aja siap Pak Mirsa. Berdasarkan pantauan terkini di Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur, ternyata masih diramaikan oleh para calon penumpang. Dan mengingat hari ini merupakan hari H plus 3 Lebaran tahun 2024. Dan berdasarkan pengakuan dari mereka yang ada di sini atau para calon penumpang di sini, mereka adalah pemudik yang baru saja akan melakukan perjalanan mudik di hari ini, dikarenakan mereka baru saja memperpanjang masa cuti kerja mereka. Dan Pak Mirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pusat informasi di mudik di Terminal Terpadu Pulau Gebang hari ini, bahwa hari ini saja sudah ada sebanyak 35 bis yang diberangkatkan dengan membawa sebanyak 281 orang penumpang yang akan membawa mereka ke tujuan yang banyak di Pulau Sumatera, yakni di Padang dan juga Bengkulu. Dan sementara itu, di siang hari ini kami melaporkan terkait arus balik, tercatat sudah ada 221 bus yang datang dengan membawa 1.281 orang penumpang dari beberapa wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Jumlah hari ini pun termasuk tinggi dibandingkan dengan hari kemarin, dikarenakan di H plus 2 kemarin hanya terdapat kedatangan bus sebanyak 122 unit bus dengan membawa orang sebanyak 516 orang penumpang. ...perhatikan kepada seluruh penumpang yang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang... ...dan berdasarkan prediksi dari pihak dari Terminal Terpadu Pulau Gebang sendiri bahwa memang puncak dari arus balik akan terjadi di hari ini dan juga esok hari atau di H plus 3 dan di H plus 4. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, kembali ke Rekan Ajis. Baik, terima kasih bagus. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian topik terkini spesial MUDIKU. Saya Aizah Riyad dan Putra Dewi Laksana, terima kasih. Wassalamualaikum.